Kita kabarlah dan pemirsa, jelang pembukaan Piala Dunia 2018 di Rusia, Kota Manukwari, dihiasi dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia. Bahkan masyarakat juga turut memberi prediksi mereka siapa yang bakal menjadi juara dalam event sepak bola terbesar itu. Pesta Terakbar Olahraga Sepak Bola akan dikelar pada Kamis 14 Juni 2018. Event 4 tahunan yang melibatkan 32 negara dari berbagai benua ini akan dilaksanakan di Rusia. Piala Dunia tahun 2018 ini merupakan turnamen internasional yang ke-21. Di Kabupaten Manukwari, Semarak menyambut Piala Dunia telah terlihat. Masyarakat yang mendukung tim kebenggaannya telah memasang bendera dengan beragam ukuran, baik di tiang, pohon, maupun di kendaraan milik mereka. Selain itu ada pula masyarakat yang mengecat dinding-dinding rumah mereka bertemakan bendera peserta Piala Dunia. Pantauan jurnalis Kasuari Channel dominasi bendera yang dipasang dan digambar oleh masyarakat yaitu bendera Brazil, Argentina, Spanyol, Jerman, Perancis, Portugal, dan Inggris. Negara-negara ini dipilih oleh masyarakat karena tergolong kuat dalam olahraga sepak bola dan menjadi langganan juara. Meski tim favoritnya adalah De Oranye, Belanda, namun di Piala Dunia 2018 Rusia kali ini, ia mendukung La Albi Celeste, Argentina, karena Belanda tidak lolos dalam putaran final Piala Dunia 2018. Dirinya yakin Piala Dunia tahun 2018 ini akan dimenangkan oleh Lionel Messi bersama rekan-rekannya. Untuk Piala Dunia ini di mana besokan? Argentina sama Jerman, karena saya pergi ke Argentina ini posisi biasanya di situ. Tadi akhirnya pasti kita Argentina sudah masuk. Di favoritnya apa? Itu Argentina. Argentina? Jadi sudah ada punya apa? Post itu bendera-bendera sudah ada, sudah siap tadi ya? Oke, saya selesai. Ini sebentar baru sampai di bendera besar, tetap pulang ke rumah. Sementara itu, Helmy Awom, salah satu supporter tim La Furia Roja Spanyol, mengatakan meski Sergio Ramos dan rekan-rekannya kurang diunggulkan dalam Piala Dunia tahun 2018 ini, namun dirinya meyakini Spanyol adalah tim terbaik dan akan menjadi juara pada event Piala Dunia. Klub favoritnya ini? Ya, Spanyol. Spanyol ya? Ya, sudah dari dulu. Kenapa pilih Spanyol? Ya, saya sudah dari dulu. David Minangnya, David Villa, sama Lupa. Dari tahun Merape yang mereka juara Piala Dunia, langsung dengan Eropa itu sudah dari Eropa. Jadi, untuk tahun ini memang diprediksi Spanyol tidak ada ini, tapi itu sudah dari dulu dia tetap Spanyol. Seperti yang diketahui, tim Samba Brasil merupakan Raja Piala Dunia dengan koleksi lima gelar juara. Disusul tim Panzer Jerman dan Gli Asuri Itali yang berada di peringkat kedua dengan empat gelar. Di posisi berikutnya adalah Uruguay dan Argentina dengan koleksi dua gelar. Lalu ada Les Blues Prancis, Inggris, dan tim Matador Spanyol dengan koleksi masing-masing satu gelar juara. Patut kita nantikan siapakah yang akan menjadi juara dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2018 ini. Jimmy Tabisu mengabarkan. Piala Dunia intibilidad di tempat gelar. Piala Dunia